Untuk cara menang persaingan dagang sayuran di pasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin Nah jumpa lagi dengan saya Baram Doni Masih membahas seputaran usaha dagang sayuran di pasar Nah kali ini saya akan membahas bagaimana cara memenangkan Atau minimal itu tetap eksis dalam persaingan dagang sayuran di pasar Nah Berdagang di pasar itu memang tidak seperti berdagang di tempat yang lainnya Mengingat ya persaingan kita ini tidak satu atau dua Tapi mungkin puluhan pedagang yang sama Menjual barang yang sama Harga yang mungkin sama Dan pembeli yang sama pula Nah tentu persaingan ini tidak bisa dihindari Nah oleh karena itu tentu ada usaha ekstra Agar untuk tetap eksis dalam persaingan dagang sayuran di pasar ini Nah kebetulan klien saya ini juga Banyak sekali yang berprofesi sebagai pedagang sayuran di pasar Nah beberapa tips yang saya dapatkan Nah ini juga berasal dari sharing dengan klien saya yang tersusun Nah langsung saja berikut ini adalah yang bisa Anda lakukan Agar Anda ini menang dalam persaingan bisnis di pasar Nah yang pertama adalah Unik Pastikan dagangan Anda ini unik Dan berbeda dari yang lainnya Nah ini terserah Anda Uniknya dalam hal apanya Boleh dagangannya Boleh tempatnya Atau tata cara Anda ini berdagang Nah ini terserah Anda Sekreatif mungkin Anda lakukan Lalu yang kedua Inovasi dalam berdagang Mencoba hal-hal baru Yang belum pernah dilakukan oleh Para pedagang sayuran yang lain Nah saya contohkan Kemarin itu saya lihat Ada di tiktok Pedagang sayur yang membungkus sayur per paket Ada yang paket harga Paket makanan Dan lain sebagainya Nah ini bisa Anda tiru atau Anda lakukan Nah lalu yang ketiga Tempat yang strategis Nah ini tidak bisa dipungkiri Bahwa pemilihan tempat Yang strategis ini termasuk Aspek penting Saat berdagang di pasar Nah apalagi untuk Pedagang pemula Pemilihan tempat Ini sangatlah penting Nanti seiring berjalannya waktu Ketika Anda ini sudah memiliki nama Atau sudah memiliki branding Atau memiliki pelanggan tetap Nah pemilihan tempat ini baru Baru bisa di nomor 2K Terus kemudian yang keempat Jalin komunikasi Atau koneksi Dengan pesaing Anda Nah ini juga sangat penting Ketika Anda itu memiliki koneksi Dengan para pedagang yang lainnya Maka Anda akan memperoleh manfaat yang banyak Seperti saling isi dagangan Ketika kosong Saling mengetahui persaingan harga Dan lain sebagainya Nah lalu yang kelima Meskipun secara fisik Anda ini berjualan sayuran di pasar Tapi luaskan target pasar Anda Tidak hanya orang yang datang ke pasar Tapi Jualan sayuran Anda ini via media sosial Yang Anda miliki Nah lalu yang keenam Rekrut reseller Sebanyak-banyaknya Rawat reseller tersebut Sebanyak mungkin Beri harga yang berbeda Dengan pembeli yang lainnya Nah hal ini agar reseller Anda itu Tidak berpaling kepada Pedagang sayuran yang lain Dan masih banyak lagi untuk cara yang lainnya Dan namun keenam cara tersebut Saya rasa Yang cukup efektif Untuk memenangkan persaingan Dagang di pasar Nah saya rasa Itu dulu yang bisa Saya sampaikan Berkaitan dengan Cara menang persaingan Dagang sayuran di pasar Nah semoga bermanfaat Untuk Anda semuanya Nah jika ada yang ingin ditanyakan Atau Anda ingin Konsultasi Silahkan Anda bisa menghubungi saya langsung Atau menghubungi asisten saya Dengan Mas Hadi Untuk nomor kontaknya Sudah ada di deskripsi video ini Munggu Nah lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini Karena masih banyak sekali Video menarik Yang saya minta Saya Baramduni Pamit undur diri Wallahul maafiq Wa mi tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya rahman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati